Intro Selamat siang pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Basuki Jaya Purnama Hari ini memenuhi pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pembahasan dua rapat dari reklamasi Kita bergabung dengan Aulia Pane yang akan menyampaikan informasi selengkapnya langsung dari gedung KPK Aulia, apa agenda pemeriksaan AHOK kali ini? Ya Elvita, Gubernur DKI Jakarta Basuki Jaya Purnama akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka M. Sanusi dan juga dirut PT APL Arisman Wijaya Tadi Gubernur DKI Jakarta Basuki Jaya Purnama tiba di gedung KPK pukul 9.30 Dan 30 menit yang lalu saat Gubernur DKI tiba di gedung KPK ini tidak banyak berbicara kepada media Dan juga memang Gubernur AHOK sendiri ini juga tidak membicarakan mengenai materi apa pemeriksaan pada hari ini Namun hari ini Gubernur AHOK akan diperiksa terkait sebagai saksi terkait dengan kasus dugaan suap dalam pembahasan dua raperta mengenai reklamasi teruk Jakarta Gubernur AHOK akan dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta Dan sampai dengan saat ini juga KPK masih terus memanggil sejumlah pihak Baik itu dari pihak legislatif maupun juga pihak eksekutif dan juga dari pihak swasta Pemeriksaan hari ini merupakan pemeriksaan pertama yang dijalani oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Jaya Purnama Terkait dengan kasus dugaan suap reklamasi di Teluk Jakarta Dan KPK sendiri ini sudah memanggil sejumlah nama dari pihak legislatif Mulai dari Ketua Balegda DKI M. Taufik, Wakil Ketua Balegda Mary Hotma, Ketua DPRD DKI Jakarta Edi Marsudi Dan juga beberapa anggota DPRD lainnya Dan sementara itu dari pihak eksekutif sendiri KPK juga sudah memanggil kepala Bapeda Tuti Kusumawati Dan juga kepala BPKAD Heru Budi Hartono serta pihak swasta Dalam hal ini KPK sudah memanggil pemilik dari ASG Yaitu Sugianto Kusuma alias Aguan Dan KPK juga sudah memanggil staf khusus Gubernur DKI Jakarta Yaitu Suni Tanuijaya Suni Tanuijaya dan juga Aguan ini juga sudah dicegah untuk bepergian ke luar negeri Oleh KPK dalam waktu 6 bulan ke depan terkait dengan pemeriksaan mengenai kasus ini Dan memang Gubernur Ahok sendiri hari ini juga akan ditanyakan seputar pembahasan Raperda Yang memang sampai saat ini masih menjadi polemik di DPRD dan juga di Pemprov DKI Jakarta Pemprov DKI sebelumnya disampaikan oleh kepala Bapeda Tuti Kusumawati Mengusulkan tambahan nilai kontribusi dari pengembang ini sebesar 15% Namun dari NGOP namun memang dari pihak DPRD sendiri ini menginginkan nilai 5% Nilai 15% yang diajukan oleh Pemprov DKI Jakarta Ini menurut Tuti Kusumawati nilai tersebut adalah untuk merevitalisasi kawasan daratan Jakarta Termasuk juga untuk pemeliharaan lingkungan dan juga pemberdayaan masyarakat Dan untuk nilai 5% ini yang diduga Ini angka tersebutlah yang diduga menjadi angka antara Direktur PT APL Melakukan suap kepada Ketua Komisi DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi Untuk sementara Elvita informasi yang dapat kami sampaikan kembali ke Anda di studio Ya baik, Alia Pane, terima kasih untuk laporannya Pemirsa sebelum diperiksa KPK, Gubernur DKI Jakarta Basuki Caya Punama menyatakan Siap menjadi saksi guna melengkapi berkas untuk tersangka M. Sanusi Ahok menegaskan tidak ingin berspekulasi terkait materi pemeriksaan pengidik KPK Meski tidak ingin berspekulasi seputar pertanyaan yang akan diajukan oleh tim pengidik Ahok meyakini pemeriksaan tidak akan terkait teknis dari penyusunan Ataupun pembahasan Raperda tentang reklamasi Namun lebih kepada peran dirinya sebagai Gubernur DKI Jakarta dalam penyusunan Raperda tersebut Ahok meyakini KPK akan bekerja secara profesional dalam melakukan pemeriksaan terhadap dirinya Guna mengusut kasus suap 2 Raperda tentang reklamasi Yang menyeret mantan ketua komisi DDPR DKI Jakarta N. Sanusi Menurut Ahok pemeriksaan terhadap dirinya hari ini karena tim penyusunan KPK Membawa segera membawa kasus suap tersebut ke pengadilan Saya gak tau Yang pasti saya dipanggil untuk jadi saksi melengkapi berkasnya Sanusi dan Arisman Kayaknya mau naik ke pengadilan kayaknya Itu aja Saya gak tau Pasti ditanyain prosesnya Saya kira kalau proses teknis harusnya gak banyak tanya ke saya karena saya tidak gitu ikutin Yang teknis kan udah Ibu Tuti, Pak Gamal udah dipanggil 4-5 kali saya kira tuh Udah lebih dari cukup, udah katam itu Gubernur DKI Jakarta Basuki Jaya Purnama hari ini akan menjalani pemeriksaan sebagai saksi Dalam kasus dugaan korupsi pembahasan Raperda reklamasi Untuk mengetahui informasi selengkapnya kita bergabung dengan Aulia Pani yang akan melaporkan langsung dari gedung KPK Aulia pukul berapa jadwal pemeriksaan Ahok? Elvita rencananya Gubernur DKI Jakarta Basuki Jaya Purnama akan menjalani pemeriksaan pada pukul 10 nanti Sebagai saksi untuk dirut PT APL Arisman Wijaya dan juga untuk Ketua Komisi DDPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi Terkait dengan dugaan suap dalam pembahasan 2 Raperda ataupun rancangan peraturan daerah mengenai reklamasi teluk DKI Jakarta Dan memang saat ini Ahok akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta Dan memang sampai dengan saat ini KPK juga masih terus mendalami kasus ini dengan memanggil sejumlah nama Baik itu dari pihak legislatif maupun juga dari pihak eksekutif Dan untuk pemeriksaan Gubernur Ahok kali ini ini merupakan pemeriksaan pertama terkait dengan reklamasi teluk Jakarta Dan untuk legislatif sendiri Elvita KPK ini sudah memanggil mulai dari Ketua Badan Legislasi Daerah Muhammad Taufik Begitu juga dengan wakilnya Yanni Mary Hotma, Ketua DPRD DKI Jakarta Edi Masurdi serta beberapa juga anggota DPRD Dan tidak hanya itu KPK juga ini sudah memanggil pihak dari eksekutif mulai dari Kepala Bapeda Tuti Kusumawati Lalu juga Heru Budi Hartono selaku Kepala BKAD dan juga pihak lainnya seperti halnya Gamal Sinurat Tidak hanya itu KPK juga sudah memanggil pihak swasta Yanni dari pemilik PT ASG Sugianto Kusuma alias Aguan Dan KPK juga sudah memanggil Suni Tanuwijaya yang merupakan staf khusus dari Basuki Cahaya Purnama Suni dan Aguan, Elvita ini merupakan pihak juga yang sampai saat ini masih terus diperiksa dan sudah dicegah untuk bepergian ke luar negeri oleh KPK Elvita Ya, Aulia lalu apa kaitan Gubernur Ahok dalam kasus Raperda Reklamasi ini? Ya, Elvita Ahok ini Gubernur Ahok akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta Yang memang mengetahui mengenai pembahasan dua Raperda Reklamasi Memang sampai dengan saat ini pembahasan dua Raperda Reklamasi masih menjadi polemik Baik itu di DPRD maupun juga di Pemprov DKI Jakarta Pembahasan dua Raperda ini dimulai dari bahwa pihak Pemprov DKI Jakarta menginginkan nilai retribusi sebesar ataupun tambahan kontribusi maksud kami sebesar 15% kepada pengembang dari nilai NJOP Sementara itu dari pihak DPRD DKI Jakarta ini menginginkan 5% saja terkait dengan retribusi tambahan tersebut Menurut dari keterangan Kepala Bapak Pedatuti Kusmawati nilai 15% tersebut adalah untuk merevitalisasi kawasan dataran Jakarta termasuk juga pemeliharaan dan juga pemberdayaan masyarakat Dan hal inilah yang juga diduga dalam angka pembahasan 5% ini diduga dirut PT APL ini menyuap ketua Komisi DPRD Jakarta Muhammad Sanusi Dan sampai dengan saat ini Elvita KPK masih menetapkan 3 orang sebagai tersangka selain M Sanusi selaku ketua Komisi DPRD DKI Jakarta Presidir dari PT APL Arisman Wijaya dan juga personal asisten dari PT APL Triananda Prihantoro Dan Sanusi sendiri, M Sanusi sendiri ini ditangkap dalam operasi tangkap tangan KPK pada tanggal 3 Maret 2016 lalu Dan dari tangan M Sanusi KPK ini mendapatkan uang senilai 1 miliar yang diduga ini merupakan uang swap dari PT APL atau penduduk PT APL kepada M Sanusi terkait dengan untuk memuluskan proyek reklamasi ini Untuk sementara Elvita informasi yang dapat kami sampaikan kembali ke Anda di studio Anda menyaksikan News Update pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama saya Ahmad Brody Gubernur DKI Jakarta Basuki Caya Purnama memastikan diri akan pada pemeriksaan di KPK besok AHOK akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus swap reklamasi Pantai Utara Jakarta AHOK menyatakan kesiapannya untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus swap reklamasi Pantai Utara Jakarta Menurut AHOK, ia akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka M Sanusi Sebelumnya KPK telah beberapa kali memeriksa staf AHOK Sunni Tanawijaya dalam kasus tersebut Tentu dari sudut pandang yang berbeda ya Saya coba mewakili antara dua sisi yang bagaimana mereka menjelaskan Yang tentu yang pertama adalah dari kacamata pemerintah terutama Kalau pemerintah ini kita melihat lebih kepada bagaimana masalah administrasi dan perizinan dilakukan Ini sebenarnya, nah ini kan yang sedang ditelusuri Apakah pengembang kemudian dari pemerintah sudah melakukan kelengkapan administrasi dan kelengkapan teknis yang dilakukan Kunjungan minggu lalu namanya, langsung ke pulau Ini kan juga sebagai bahan untuk melengkapi bukti-bukti di lapangan Apakah terjadi pelanggaran tata ruang, apakah pelanjaran administrasi, bahkan teknis juga Nah ini akan menjadi output yang kita rekam nanti ada ketegasan dari pemerintah Jadi memang saat ini pemerintah memutuskan moratorium reklamasi selama enam bulan untuk menelesaikan permasalahan ini Kita bicara soal amdal Masalah kajian amdal bagaimana harus diantisipasi sehingga nantinya reklamasi berjalan tidak ada hal-hal seperti ini lagi Kalau kita merunut ke Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan perlindungan hidup Dijelaskan bahwa untuk suatu proyek yang besar harus dilengkapi dulu dengan kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS Nah untuk kasus di reklamasi Teluk Jakarta ini ternyata KLHSnya belum keluar oleh Kementerian Lingkungan Hidup Nah sementara yang sudah keluar ini adalah pengembang mengantongi izin amdal Tapi amdal yang dimaksudnya adalah amdal per pulau Nah dari 17 pulau yang sedang direncanakan ini sudah sekitar 9 pulau itu sudah memiliki amdal Dan yang sudah dicek kemarin di lapangan itu kan pulau C, pulau D, dan pulau G yang juga sudah memiliki amdal Masalahnya amdal ini kan amdal per pulau mbak Satu, satu, satu Nah bagaimana kalau seluruh pulau tadi terbangun dampaknya kan tidak hanya di satu pulau tapi juga lingkungan sekitarnya Nah ini yang ternyata belum dilakukan Nah kalau menurut Mas Yoga persamaan persepsi antara instansi pemerintah ini perlu juga enggak? Sangat perlu karena ini ada jadi tumpang tindih antara Contoh bagaimana memahami kepres dan perpres yang diturunkan oleh mulai dari eranya Pak Suharto Sama dengan kemarin era yang terbaru dari Pak SBY Ini juga pertentangan karena antara satu kepres dengan perpres berikutnya ini tidak nyambung Satu, kemudian undang-undang, undang-undang ini juga jadi sudut pandangnya pemerintah pusat Ini juga berbeda dengan pemerintah DKI Jakarta mamanya Nah ini kan perlu ada jembatan, duduk bersama antara pemerintah provinsi Ini tidak hanya DKI tapi juga Jawa Barat dan Banten tentunya Kemudian kementerian yang terkait Nah ini kita harapkan bersama persepsi tadi menjadi acuan keluar satu suara Jadi tidak hanya suara pemerintah ya cuma satu Enggak bisa suara pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat Jadi jangan kontroversi juga berada di level pemerintah Iya betul Kemudian masalah kontribusi tambahan dari Pemprov DKI Meminta 15% dari NGOP sementara pengembang mengharapkan lebih rendah Sebenarnya idealnya berapa? Sebenarnya kan sudah ada aturan di dalam undang-undang penataan ruang ya Nomor 26 tahun 2007 itu sudah disebutkan minimal Kalau satu kawasan yang dikembangkan dia harus menyediakan minimal 30%-nya untuk ruang terbuka hijau Jadi total, terlalu itu 100% Berarti kan sudah diambil 30% tidak boleh dibangun Nah dari 70% kemarin ini kemudian dimintakan lagi Itu angka yang sekarang jadi perdebatan antara 5-15% Untuk kebutuhan fasilitas publik Nah ini yang kemudian menjadi titik permasalahan di Raperda tadi Nah oleh karena itu ke depan yang harus dilakukan adalah Begini, apakah pembagian zonasi ruang tadi itu hanya per satu pulau Artinya ada 17 pulau yang akan memiliki zonasi berbeda Atau 17 pulau jadi satu keseluruhan tadi itu kemudian dibagi-bagi Nah ini pemakamannya agak beda contoh Kalau kita bicara 30% 30% dari 17 pulau Atau satu pulau itu 30% yang diambil Karena kalau kita hitung-hitung satu pulau Kalau satu pulau itu diambil 30% plus 15% Berarti kan 45% tidak boleh dibangun Nah ini satu pulau aja gitu Bayangkan kalau 17 pulau Ada 45% lebih lah yang tidak boleh dibangun Nah ini yang kemarin menjadi isu dalam pembahasan Raperda Kalau 45% ini cukup besar juga untuk pengembang ya Sangat besar Artinya pengembang itu hanya bisa membangun 55% Nah ini kan dia harus terotak Kalau untuk membangun pembangunan properti Maupun infrastrukturnya yang dalam tanda petik harus untung gitu kan Nah ini yang kemudian akan menjadi tarik menarik Kenapa terjadi berbeda mendasar Antara 5 sampai 15% Maksudnya kalau kita lihat Reklamasi Jakarta ini muncul kontroversi Karena memang ini masih dianggap hal yang tabu Reklamasi di Indonesia Tapi kalau kita lihat untuk negara-negara maju Seperti negara tetangga saja Singapura sudah melakukan reklamasi 40 tahun yang lalu Betul Sebenarnya seperti apa? Kalau kita melihat kota-kota pisir pantai ya di dunia Itu sebenarnya reklamasi itu bukan hal yang baru tadi betul Bahkan sejak 1970-an lah ya Kota-kota itu melakukan pelebaran dari daratan ke laut sebenarnya Itulah yang dilakukan dalam konteks reklamasi Itu dilakukan oleh Singapura, Tokyo, Seoul Bahkan kota-kota di Eropa juga melakukan hal yang sama Nah tetapi benang merahnya mereka melakukan dengan alasan Satu, kebutuhan pengembangan kota Tetapi diikuti dengan dukungan lingkungan Kapasitas daya dukungannya benar-benar diberhitungkan dengan matang Kemudian yang kedua, yang paling penting Reklamasi ini untuk siapa? Nah disini kan jadi perdebatan Kalau memang benar-benar untuk kesejahteraan masyarakat Bukan kesejahteraan pengembang itu beda pintunya Nah itu yang harusnya diinformasikan kepada masyarakat Dan itu yang harus kita pelajari dari sekitar abad Dengar-dengar maju ya dalam reklamasi Kian santernya nama wali kota Surabaya Tririsma hari ini Untuk ikut berlaga di Pilgub DKI PDI Perjuangan menyatakan belum ada dukungan secara resmi Kepada Tririsma hari ini Hal tersebut disampaikan politisi PDI Perjuangan Sekaligus anggota Komisi 3 DPR Masinton Pasaribu Terkait beredarnya poster dan posko wali kota Surabaya Tririsma hari ini Di Jakarta Hal tersebut menimbulkan tanda tanya Apakah PDI Perjuangan telah mengusung kadernya Risma Untuk bersaing dengan Ahok 2017 mendatang Namun rumor tersebut dibantah PDI Perjuangan Menurut Masinton Dukungan terhadap Risma di DKI adalah dari swadaya masyarakat Masinton menambahkan PDI Perjuangan sejauh ini belum menetapkan calon gubernur DKI Jakarta Sejak dibukanya pendaftaran bakal calon gubernur oleh BPD, PDIP, DKI Sudah ada 40 bakal calon gubernur dari eksternal partai yang mendaftar Dan kini tengah memasuki proses verifikasi Kami juga kaget Antusiasme publik memunculkan nama Risma Wati Risma ya Bu Risma Sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta Dan yang kami tahu itu muncul dari inisiatif-inisiatif masyarakat Jadi itu bukan diinisiasi oleh partai Tapi masyarakat yang menginginkan Bu Risma sebagai calon gubernur untuk DKI Jakarta Anda menyaksikan News Update, saya Andra Lesmana Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama Akan memperlakukan sistem 3-in-1 hanya untuk sore hari Namun hal itu masih akan dikaji Menunggu uji coba penghapusan 3-in-1 selesai pertengahan bulan ini Ahok tidak menampik kemacetan semakin parah setelah 3-in-1 ditiadakan Karena itu ia akan memperlakukan kembali sistem 3-in-1 Namun menurutnya 3-in-1 baru akan efektif Jika diberlakukan pada sore hari di jam pulang kerja Sistem 3-in-1 di pagi hari dinilai tidak efektif Dan malah mengundang timbulnya coki Pemberlakuan 3-in-1 di sore hari Akan menunggu hasil pengkajian uji coba 3-in-1 pertengahan bulan ini Pemberlakuan 3-in-1 di sore hari Criat-in-1 kita akan melakukan hanya sore Jadi pagi tetap kita hilangkan Sehingga sore lebih gampang mengontrol orang yang keluar dari gedung-gedung Karena kan bisa pacet banyak sekali yang joki-joki Jadi kita kelihatan akan memutuskan hanya melakukan sore hari saja Jamnya bisa sama, bisa juga akan dibuat lebih sore dikit Supaya orang sempat pulang duluan Itu mulai kapan Pak? Ya mulai pas habis uji coba ini kita mulai mengkaji kemungkinannya sepatu